Jalur alternatif penghubung Genteng Banyuwangi yang terdampak tubahan solar mengakibatkan belasan pengedar tergelincir dan mengalami luka-luka. Petugas Damkar pun sampai menggunakan deterjen untuk mengurangi solar dari badan jalan. Tupahan solar yang belum diketahui asalnya itu terjecer di sepanjang jalan sekitar 1 km di jalur alternatif Genteng Banyuwangi. Mulai dari Simpang 4 dekat SMA 2 Taruna Bayangkara, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng hingga Ponpes Alkausan Modern, Desa Sumber Sari, Kecamatan Serono. Akibat tumpahan solar yang terjadi pada Senin malam 1 April 2024 tersebut, belasan pengendara motor dikabarkan tergelincir. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mengalami luka lecet dan memar. Hujan yang mengguyur wilayah setempat sejak siang hari membuat jalur tersebut semakin licin. Untuk mengatasi jatuhnya korban lebih banyak, upaya pembersihan langsung ditangani petugas Damkar Genteng. Menurut Koordinator Damkar Sektor Genteng, Sutikno, untuk menghilangkan solar yang tercecer, pihaknya menambahkan deterjen dalam tangki. Dengan begitu, solar mulai dapat terpisah dari aspal saat dilakukan penyemprotan. Setidaknya dibutuhkan 1 tangki air dan 2 kg deterjen untuk melakukan pembersihan ini. Kita upayakan tadi malam itu kita pakai deterjen, lalu kita semprotkan di sepanjang jalan yang tertumpahan solar tadi. Proses pembersihannya seperti apa Pak Tika? Ada hambatan nggak? Kita pembersihannya tidak ada hambatan, cuma kita antisipasi pada malam hari itu karena banyaknya kendaraan atau ramainya kendaraan yang lalu di sepanjang jalan itu. Itu sampai berapa lama Pak Tika itu? Kita membutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 jam setengah. Itu penyemprotan sampai 1 mobil tangki itu seperti apa? Kita penyemprotan sampai habis kurang lebih 1 tangki lah. Untuk deterjennya itu menghabiskan berapa Pak? Sekitar 2 kg. 2 kg? 2 kg. Itu dari warga sendiri ada informasi ada kecelakaan atau seperti apa Pak Tika? Dari warga tadi malam ada informasi yaitu banyaknya orang yang jatuh karena tumpahan solar tadi malam, yaitu langsung kita bergerak ke situ untuk pembersihan jalan tersebut. Berselang 2 jam kemudian, jalur yang terpapar solar itu akhirnya kembali normal. Sementara para pengguna jalan sudah bisa melintasi kembali dengan aman. Sutikno menambahkan, pihaknya belum mengetahui dari mana asal solar yang tercecar tersebut karena tak menerima laporan dari warga sekitar. Dari Banyo, Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.